Jiyang Yanting sangat marah. Dia adalah ahli penyakit dalam terkemuka di negeri ini, tapi sekarang dia diabaikan oleh seorang pemuda tak dikenal. Jiyang Yanting sudah lama tidak berada di rumah sakit, ketika dia kembali, dia mengetahui dari Chao Yongqi bahwa Chen yang telah membuat Mao Jishi tidak bisa datang ke Taiwan. Jiyang Yanting dan Mao Jishi memiliki hubungan pribadi. Dia kembali lebih awal karena dia mendengar bahwa Mao Jishi ada di kota Zonghai. Dia ingin bertemu Mao Jishi. Siapa sangka Mao Jishi akan meninggalkan kota Zonghai bahkan tanpa menyapa? Jiyang Yanting sudah memiliki prasangka buruk terhadap Chen Yang. Setelah bertemu Chen Yang, Jiyang Yanting telah menyimpulkan bahwa Chen Yang mengandalkan koneksi keluarga Tang dan melanggar hukum di rumah sakit. Din Hu, jika Anda tidak memecatnya hari ini, maka saya akan mengundurkan diri. Ketika Jiyang Yanting mengatakan ini di depan umum, Gao Yunpeng adalah orang pertama yang bertepuk tangan. Bang, bang, katanya bagus, dia pantas menjadi ahli terbaik di negeri ini. Apa yang dia katakan sangat mengesankan, kata Gao Yunpeng lantang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, tapi Gao Yunpeng mengambil kesempatan itu untuk mengobarkan api karena dia membenci Chen Yang. Retak, retak. Beberapa direktur di sekitar Jiyang Yanting juga bertepuk tangan. Membandingkan Chen Yang dan Jiyang Yanting, semua orang pasti berada di pihak Jiyang Yanting. Liu Song sangat ingin melihat Chen yang diusir dari rumah sakit, dan dia mengambil foto lebih bersemangat daripada orang lain. Kamu pantas mendapatkannya, kamu membuatku gila, aku benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di rumah sakit yang bisa membantumu. Liu Song merasakan itu dia akhirnya menghela nafas marah. Kata-kata Jiyang Yanting benar-benar membuat Hu Jiyang Yu marah. Hu Jiyang Yu harus membuat pilihan. Semua orang di sekitar memandang Hu Jiyang Yu dengan penuh semangat meskipun pendukung Chen Yang adalah Tang Sui Yun, semua orang tahu bahwa Jiyang Yanting adalah landasan rumah sakit Zonghai. Pemegang saham terbesar rumah sakit Zonghai adalah Zongtian Investment Group, tetapi ada juga pemegang saham kecil. Wakil Presiden Jiyang, tenanglah, semua orang tahu bahwa Anda adalah andalan rumah sakit, tentu saja Anda tidak bisa pergi. Hu Jiyang Yu berkata, baiklah, saya. Hu Jiyang Yu ingin mencari alasan untuk santai saja, tapi-tapi Jiyang Yanting bertanya dengan tegas, Din Hu, saat ini, apakah kamu masih ingin melindungi orang ini? Mungkinkah kamu benar-benar ada hubungannya dengan dia? Hu Jiyang Yu mengeluh dalam hatinya, Jiyang Yanting ini tidak pernah memahami cara-cara dunia. Pada saat ini, Hu Jiyang Yu tidak punya pilihan selain mengatakan, selalu ada proses untuk memecatnya, dan saya akan mengaturnya sekarang. Saya tidak setuju. Zhang Sueyao tiba-tiba berdiri pada saat ini. Tidak ada yang mengira Zhang Sueyao akan berdiri saat ini, Jiyang Yanting adalah gurunya, Zhang Sueyao keberatan saat ini, bukankah itu hanya melawan Jiyang Yanting? Benar saja, wajah Jiyang Yanting menjadi gelap sepenuhnya, mungkinkah kamu juga menganggap Chen yang ini benar? Guru, saya pikir meskipun dia salah, kamu harus memberinya kesempatan untuk memperbaikinya. Kata Zhang Sueyao, Huff, Jiyang Yanting mendengus dingin, tidak perlu memberikan kesempatan kepada orang-orang muda sombong yang tidak memiliki kualitas dan tidak menghormati senior mereka. Mereka merasa benar sendiri di usia muda. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka adalah keajaiban dokter yang bisa menyelamatkan nyawa hanya dengan memberikan suntikan, ini hanya lelucon besar, saya. Jiyang Yanting belum selesai berbicara ketika seseorang tiba-tiba berseru, orang itu pindah. Apakah dia pindah? Saya tidak bisa percaya, semua orang berseru. Tangan tersangka bergerak, dan Zhang Sueyao segera datang untuk memastikan bahwa tersangka telah diselamatkan. Dia menoleh ke Jiyang Yanting, Guru, pasien benar-benar telah diselamatkan. Wajah Jiyang Yanting pucat. Dia tidak pernah menyangka Chen yang benar-benar akan menyelamatkan pasien dengan memberinya suntikan. Dia tidak bisa lagi menarik kembali apa yang dia katakan tadi, Jiyang Yanting sangat malu sekarang dan tidak bisa turun dari kudanya. Hu Jiyang Yu juga sulit menentukan sikap. Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan memecat Chen Yang, tetapi Chen Yang menyelamatkan seseorang di depan umum dan menamparkan wajah Jiyang Yanting. Hu Jiyang Yu juga berada dalam posisi yang canggung. Tidak akan berhasil jika dia tidak memecat Chen Yang, dan tidak akan berhasil jika dia memecat Chen Yang. Chen Yang berdiri dan memandang Hu Jiyang Yu, Din, saya datang ke sini hari ini untuk mengundurkan diri. Saya ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi rumah sakitnya adalah pengobatan barat. Saya tidak cocok untuk tinggal di rumah sakit. Saya akan mengundurkan diri sekarang. Hu Jiyang Yu diam-diam merasa lega, Chen Yang mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri, yang sangat membantunya. Bahkan jika Tang Sui Yun disalahkan di masa depan, Hu Jiyang Yu masih dapat mengatakan bahwa Chen Yanglah yang ingin mengundurkan diri, bukan karena dia ingin memecat Chen Yang. Chen Yang berjalan ke telinga Sun Yiran dan membisikkan beberapa kata, Sun Yiran mengangguk. Chen Yang menepuk bahu Sun Yiran, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu harus lebih memperhatikan. Iya, Sun Yiran mengangguk. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Chen Yang kepada Sun Yiran. Chen Yang baru saja pergi. Zhang Sue Yao mengambil dua langkah cepat dan berdiri di depan Chen Yang. Chen Yang, kamu tidak boleh mengundurkan diri. Saudari, rumah sakit ini benar-benar tidak cocok untukku. Sudah ku bilang aku ingin membuka klinik. Chen Yang berkata, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, memeluk Zhang Sue Yao, dan berbisik, Song Ruk Sue memberiku sebuah vila liburan. Kapan kakak perempuanku ada waktu luang, ayo kita pergi berlibur bersama. Chen Yang sebenarnya memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat janji dengan Zhang Sue Yao. Zhang Sue Yao menggigit bibirnya dengan ringan, Oke, kebaikan Zhang Sue Yao di luar dugaan Chen Yang. Chen Yang hanya berkata dengan santai bahwa dia benar-benar tidak menyangka Zhang Sue Yao akan setuju. Lagi pula, jika seorang pria dan wanita pergi berlibur, hubungannya pasti tidak biasa. Kalau begitu aku, aku akan menunggu telepon dari kakak perempuanku. Chen Yang melepaskan, dan pergi. Saat Chen Yang berjalan melewati Zhang Chen Yuan dan Gao Yunpeng, Gao Yunpeng dengan sengaja menyindir di depan Zhang Chen Yuan, saya tidak tahu bagaimana Sue Yao mengenal orang seperti ini, itu terlalu sombong. Zhang Chen Yuan tidak berbicara, tetapi mengambil langkah di depan Chen Yang, menghalangi Chen Yang. Saya paman Sue Yao, saya pikir Anda baru saja melakukan pekerjaan dengan baik. Zhang Chen Yuan memuji, bisakah kita makan bersama? Gao Yunpeng tercengang oleh kata-kata Zhang Chen Yuan. Chen Yang bertindak sangat arogan sekarang, bahkan jika Chen Yang benar-benar menyelamatkan pria itu, itu adalah suatu kebetulan, dan yang paling penting adalah menyinggung Jiang Yanting yang dihormati. Gao Yunpeng berpikir bahwa Zhang Chen Yuan pasti tidak akan berbicara dengan Chen Yang, tapi yang mengejutkan, Zhang Chen Yuan memuji Chen Yang dan ingin makan malam bersama Chen Yang. Chen Yang tidak menjawab, dia tampak ragu-ragu. Zhang Chen Yuan melanjutkan, saya mengundang Sue Yao bersama, malam ini adalah pertemuan keluarga, keluarga kami adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Ayah Sue Yao, juga kakak laki-laki saya, adalah Zhang Chen Teng, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Meskipun suara Zhang Chen Yuan tidak terlalu keras, namun sangat jelas. Semua orang di dekatnya mendengar Zhang Chen Teng disebutkan oleh Zhang Chen Yuan. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Zhang Sue Yao. Zhang Chen Teng adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal di Tiongkok. Peringkat pertama di antara 10 ahli pengobatan tradisional Tiongkok, orang yang dianggap paling mungkin menyandang gelar suci medis. Siapa sangka Zhang Sue Yao, Direktur Departemen Pertolongan Pertama, akan menjadi putrinya Zhang Chen Teng. Ayahnya adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok, namun putrinya memilih pengobatan barat. Sungguh mengejutkan. Zhang Sue Yao sangat rendah hati dan tidak pernah mengungkapkan identitasnya kepada orang lain. Tidak ada seorang pun di rumah sakit yang mengetahui bahwa ayah Zhang Sue Yao sebenarnya adalah Zhang Chen Teng. Dalam sekejap, pandangan semua orang terhadap Zhang Sue Yao berubah. Bahkan Hu Jiang Yu membuka mulutnya lebar-lebar. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui hal ini. Wajah Zhang Sue Yao menjadi gelap. Dia adalah hal terakhir yang ingin dia sebutkan nama Zhang Chen Teng. Paman, kuharap kamu tidak menyebutkan hal ini lagi. Oh, ini salahku. Zhang Chen Yuan melihat tangan Ti King, Zhang Sue Yao meminta maaf. Sudah lama sekali, kukira kamu sudah memaafkan saudaraku. Aku tidak akan pernah memaafkan. Zhang Sue Yao menggigit bibirnya rat-erat. Aku tidak akan pernah memaafkan dalam hidup ini. Chen yang tidak menyangka Zhang Sue Yao akan memaafkannya, memiliki konflik yang begitu mendalam dengan ayahnya, dan tiba-tiba teringat bahwa Zhang Sue Yao pernah menyebutkan bahwa seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok membunuh putrinya sendiri. Kalau dipikir-pikir, ahli pengobatan Tiongkok kemungkinan besar adalah Zhang Chen Teng. Ada banyak orang di sekitar, Chen yang tidak ingin semua orang terus menonton, dan berkata, baiklah, mari kita makan bersama, tapi saya harus pulang. Kalau begitu saya akan menelpon Anda. Kata Zhang Chen Yuan. Oke, Chen yang setuju. Begitu Chen yang kembali ke vila keluarga Tang, dia menerima telepon dari Sun Yiran. Aku baru saja menginterogasi Tang Yu Jin, tapi dia tetap diam. Sun Yiran berkata, apakah menurutmu orang yang meracuni Tang Yu Jin adalah orang yang sama yang meracuni Tang Yu Jin hari ini? Iya, Chen yang berkata, teknik meracuninya sangat mirip, saya curiga itu orang yang sama, dan tujuannya adalah untuk membunuh orang dan membungkam mereka. Lalu mengapa Tang Yu Jin baik-baik saja? Sun Yiran bertanya. Chen yang berhenti sejenak, lalu berkata, mungkin itu ada hubungannya dengan apa yang dicari orang itu, apakah dia mengatakan secara spesifik. Benda itu saya tidak bisa menjelaskannya, tapi saya punya gambarnya dan saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Karena Chen yang menyelamatkan tersangka, Sun Yiran banyak membantunya, dan dia sangat mempercayai Chen Yang. Sun Yiran mengirim foto ke Chen Yang. Ketika Chen Yang melihat sesuatu di foto, ekspresinya langsung tenggelam. Turun. Foto di foto ini ternyata adalah alkimia batin harimau berumur 100 tahun yang dibeli Chen Yang dari Feng Guangliang. Benda ini tidak dikenali oleh orang biasa, hanya mereka yang berlatih yang tahu bahwa itu adalah harta karun. Chen Yang memikirkan perubahan wajah Feng Guangliang yang tiba-tiba, dan tidak ragu-ragu. Ketika Chuan ingin mendapatkan kembali alkimia batin harimau berusia 100 tahun, semuanya tiba-tiba tersadar. Hal ini telah lama menjadi sasaran seorang kultifator, dan dia ingin mendapatkan alkimia batin bahkan jika dia ingin menghancurkan keluarganya. Sangat disayangkan bahwa orang-orang yang dikirim untuk menghancurkan sekte gagal menemukan alkimia batin. Dan, secara kebetulan, alkimia batin ini diperoleh oleh Feng Guangliang. Chen Yang selangkah lebih maju dan mendapatkan alkimia batin ini dari Feng Guangliang. Chen Yang merasakan bahaya akan datang, dan dalam kegelapan, sepertinya ada sepasang mata sedang menatapnya. Musuh ada dalam kegelapan, tapi dia ada di dalam cahaya. Meskipun dia tidak seperti dulu lagi, dan memiliki kekuatan tingkat dasar, tetapi pihak lain kemungkinan besar adalah seorang praktisi yang kuat, dia harus berhati-hati. Tempat makannya adalah Gao Yunpeng. Zhang Chen Yuan mengatakan dia ingin menjamu tamu, tetapi dia tidak mengenal kota Zonghai, jadi dia meminta Gao Yunpeng untuk memesan tempat. Gao Yunpeng memikirkan Yu San Lou. Yu San Lou hanya membuka dua toko di Tiongkok, satu toko utama ada di kota kekaisaran, di Zonghai. Di gerbang gedung Yu San. Begitu Chen yang menghentikan sepeda motornya, dua penjaga keamanan di gerbang melangkah maju untuk menghentikannya, sepeda motor ini tidak diperbolehkan di sini, putar balik sepeda motornya dan cepat pergi. Orang-orang yang berbelanja di gedung Yu San semuanya adalah orang elit. Orang biasa bahkan tidak bisa masuk ke pintu gedung Yu San. Ketika kedua penjaga keamanan melihat Chen yang mengendarai sepeda motor, mereka sudah memutuskan bahwa Chen yang sedang mencari tempat parkir. Chen yang membenarkan bahwa ini adalah Yu San Lou tempat Zhang Chen Yuan mengajaknya makan malam, dan Chen yang turun dari sepeda motor, saya di sini untuk makan. Makan. Kedua penjaga keamanan mendengar Chen yang berkata bahwa mereka datang untuk makan, dan salah satu dari mereka tertawa dan berkata, kamu ke sini untuk datang untuk makan bersama kami seperti ini. Saya tidak salah, kan? Apakah menurut Anda, Yu San Lou kami adalah restoran kecil di pinggir jalan tempat Anda bisa makan dengan harga puluhan dolar? Membeli minimum di sini adalah seratus ribu. Saya khawatir Anda belum pernah melihat seratus ribu seumur hidup Anda. Pertugas keamanan lainnya melihat sepeda motor Chen yang dan berkata dengan nada menghina, kamu bahkan tidak mampu mengendarai mobil, dan kamu sangat miskin sehingga kamu hanya bisa mengendarai sepeda motor. Ayo di sini dan berbicara tentang makan tanpa rasa malu, saya pikir Anda hanya ingin mengambil beberapa foto di Yu San Lou kami, dan kemudian mempostingnya di internet, berpura-pura bahwa Anda datang ke Yu San Lou untuk makan malam, saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Chen yang tidak bisa tertawa atau menangis. Chen yang mengendarai sepeda motor karena dia tidak tahu cara mengemudi, tetapi sulit untuk mendapatkan taksi di dekat vila Tang, jadi tidak senyaman Chen yang mengendarai sepeda motor. Chen yang hendak menjelaskan kepada mereka berdua tiba-tiba, sebuah mobil Ben Li melaju dan berhenti di depan Chen Yang. Ketika pintu terbuka, seorang pria botak berusia empat puluhan dan seorang gadis dengan rok pendek berusia dua puluhan keluar dari sana. Kedua penjaga keamanan berdiri di samping mobil dengan senyuman di wajah mereka seolah-olah mereka telah berganti pakaian, Tuan dan Nyonya dipersilakan datang ke restoran kekaisaran kami untuk makan malam. Gadis dengan rok pendek memegang erat lengan pria botak itu, menatap Chen Yang, dan tertawa, Chen Yang, apakah kamu tidak punya rumah besar? Kenapa kamu masih mengendarai sepeda motor? Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Chen Yang tidak menyangka akan bertemu Liu Jingjing di sini. Dada Liu Jingjing yang menonjol dekat dengan lengan pria itu, menunjukkan bahwa dia dan pria itu memiliki hubungan dekat. Tidak mudah untuk memanggil taksi dekat vila tempat saya tinggal, naik sepeda motor lebih nyaman. Kata Chen Yang. Liu Jingjing mencibir, saya pikir seseorang menendang Anda. Orang-orang seperti Anda memiliki kehidupan yang rendah dan pantas untuk tidak punya uang. Liu Jingjing melampiaskan kebenciannya. Pria botak itu memandang Liu Jingjing dan bertanya, Sayang, apakah kamu kenal dia? Mantan pacarku, Liu Jingjing berkata dengan marah, saya buta dan jatuh cinta pada orang sampah seperti dia. Lihat penampilannya yang buruk. Sungguh sial tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Pria itu memandang Chen Yang dengan pandangan menghina, lalu berkata, Sayang, jangan marah pada orang malang seperti itu. Itu tidak layak. Ayo masuk dan makan. Saya memesan kamar pribadi terbaik di sini. Liu Jingjing melingkarkan lengannya di leher pria itu di depan Chen Yang dan menciumnya, Aku tahu kamu yang terbaik. Kata Liu Jingjing. Liu Jingjing sengaja mencium di depan Chen Yang. Dalam dua tahun sejak dia dan Chen Yang jatuh cinta, dia tidak pernah mengambil inisiatif seperti ini. Saat ini, sebuah mobil putih berhenti di depan Chen Yang. Chen Yang, suara Zhang Sueyao datang dari dalam mobil. Segera setelah itu, Zhang Sueyao terlihat keluar dari mobil dengan mengenakan rok panjang. Zhang Sueyao seperti peri. Saat dia muncul, mata beberapa pria yang hadir tertarik. Berhenti. Pria botak itu tidak peduli bahwa Liu Jingjing ada di sampingnya, dan terus menatap Zhang Sueyao dengan mata berapi api. Ketika Zhang Sueyao muncul, pria botak itu menatap Zhang Sueyao dengan mata berapi api. Dibandingkan dengan Zhang Sueyao, Liu Jingjing hanya bayang-bayang. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Setelah Liu Jingjing dicampakkan oleh Sun Tianliang, dia ingin mencari seseorang yang kaya. Meskipun pria botak ini berusia empat puluhan, dia kaya. Begitu bertemu dengannya, dia membawa Liu Jingjing ke Yusan Lou untuk makan malam. Perlu Anda ketahui bahwa orang umum pun bisa datang ke gedung Yusan, tak terkecuali ruang VIP mewah gedung Yusan yang merupakan keistimewaan yang hanya bisa dinikmati oleh para VIP gedung Yusan. Ketika Liu Jingjing melihat mata pria itu tertarik pada Zhang Sueyao, dia segera memegang rat lengan pria itu dan berkata, Saudara Jun. Pria itu kembali sadar. Zhang Sueyao menghampiri Chen Yang, melihat sepeda motor Chen Yang, kamu datang ke sini dengan sepeda motor. Iya, Chen Yang menganggup, saya tidak tahu cara mengemudi, sangat nyaman mengendarai sepeda motor, saya juga ingin mengendarai sepeda motor. Zhang Sueyao tertawa. Maukah kamu mengantarku pulang dengan sepeda motor di malam hari? Zhang Sueyao memandang Liu Jingjing, kalian selingkuh. Dia sudah punya istri, siapa? Tang Sueyun, kata Zhang Sueyao. Lalu Liu Jingjing berkata, Tang Sueyun memberinya sebuah rumah-rumah besar, dia mengajak seluruh keluarga untuk melihat rumah itu. Dia benar-benar tidak layak untukmu. Aku menemukan sebuah sampah tidak berguna seperti Chen Yang menjadi pacarku, dan dia selingkuh. Liu Jingjing mengatakan ini dengan sengaja, hanya untuk merangsang Zhang Sueyao, biarkan Zhang Sueyao dan Chen Yang putus. Apakah itu rumah besar di Repulse Bay? Zhang Sueyao tiba-tiba bertanya. Bagaimana Anda tahu? Saya tinggal di sana. Zhang Sueyao memandang Chen Yang, saat Anda mengantar saya pulang pada malam hari, lihatlah rumah Anda. Chen Yang sebenarnya sangat gugup. Dia khawatir kata-kata Liu Jingjing akan menyinggung perasaan Zhang Sueyao tidak senang, tapi yang mengejutkan, Zhang Sueyao tidak bereaksi. Chen Yang diam-diam menghela nafas lega dan setuju, Oke, Zhang Sueyao, apakah kamu keberatan dia selingkuh? Liu Jingjing bertanya. Saya tidak keberatan, kata Zhang Sueyao. Kamu, kamu benar-benar mempermalukan kami para wanita, kata Liu Jingjing dengan marah. Itu lebih baik darimu. Tangan Zhang Sueyao memegang lengan Chen Yang, bibir merahnya terbuka, dan dia terkekeh, aku pasti tidak akan menipu sepertimu. Kata-kata Zhang Sueyao membuat Liu Jingjing lengah, dia berteriak, Zhang Sueyao, kamu pikir kamu ini siapa? Bukankah kamu dipuji sebagai dewi oleh para penjilat anjing itu? Kamu sebenarnya adalah teratai putih, perempuan jalang yang berpura-pura menyendiri. Bang, Liu Jingjing ditampar wajahnya oleh Zhang Sueyao. Kaulah yang memarahiku lebih dulu. Wajah Zhang Sueyao sedingin es, dan mata gelapnya menatap langsung ke Liu Jingjing, saya telah berlatih seni bela diri sejak saya masih kecil. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa lawan aku. Aku jamin kamu akan menjadi lebih buruk dari sekarang. Mata Zhang Sueyao seperti pisau, membuat Liu Jingjing bergidik. Dia menutupi wajahnya dan menatap langsung ke arah Zhang Sueyao, kamu wanita gila, aku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Terserah kamu, kata Zhang Sueyao dingin. Saudara Jun, Liu Jingjing dianiaya, dan dengan genit berkata kepada pria di sampingnya. Pria itu melangkah ke arah Zhang Sueyao dengan senyuman di wajahnya, nama saya Tang Tingjun. Saya memiliki beberapa perusahaan investasi. Mari tinggalkan informasi kontak kita. Sebelum pria itu selesai berbicara, tangan kanan Chen yang sudah memeluknya. Pinggang cantik Zhang Sueyao, dia adalah pacarku, tolong menjauhlah darinya. Tang Tingjun diabaikan oleh Zhang Sueyao. Dia bahkan tidak melihat ke arah Tang Tingjun. Tang Tingjun sangat malu, jadi dia harus memeluk Liu Jingjing, dan mereka berdua berjalan ke ruang makan kekaisaran. Chen yang memeluk Zhang Sueyao dan melihat kedua penjaga keamanan, sekarang kamu harus percaya. Saya benar-benar datang untuk makan. Saya percaya itu. Kedua penjaga keamanan ini mengutuk di dalam hati mereka. Mengapa mereka tidak beruntung menemukan Dewi yang begitu cantik? Melihat Chen yang memegang pinggang Zhang Sueyao dan berjalan menuju gedung makan kerajaan, mereka merasa iri di dalam hati. Jika aku bisa memeluk Dewi itu, bahkan kematian pun akan setimpal. Begitu dia masuk ke ruang makan kekaisaran, Chen yang segera melepaskan tangannya yang melingkari pinggang Zhang Sueyao. Senior saudari, terima kasih. Kata Chen Yang. Sama-sama. Kata Zhang Sueyao. Ketika Chen Yang dan Zhang Sueyao masuk ke kamar pribadi, Gao Yunpeng dan Zhang Chenyuan sedang mengobrol. Begitu Gao Yunpeng melihat Zhang Sueyao dan Chen yang duduk bersebelahan, dia sudah sedikit cemburu dan sengaja berkata, Yusan Lou bukanlah orang biasa yang mampu datang, dan saya dapat memesan tempat duduk hanya karena saya mendapat kartu VIP dari Imperial Restaurant karena koneksi saya. Apakah sulit untuk memesan tempat duduk di sini? Chen Yang tiba-tiba bertanya. Gao Yunpeng menatap Chen Yang dengan pandangan menghina, orang sepertimu yang belum pernah melihat dunia tidak akan memahaminya jika aku memberitahumu. Sangat cocok bagi Anda untuk pergi ke restoran kecil di pinggir jalan untuk makan, tempat mewah seperti ini tidak cocok untuk Anda. Zhang Sueyao menuangkan air ke dalam cangkir di depan Chen Yang, kakak ipar, jangan selalu mengincar Chen Yang, itu semua hanya kesalahpahaman pada awalnya, Chen Yang tidak bermaksud membuatmu marah. Saya tidak marah. Gao Yunpeng menyangkalnya, Zhang Sueyao menatap Zhang Chen Yuan lagi, Paman, kenapa kamu tiba-tiba mencariku? Saya baru saja melewati kota Zhonghai dan ingin makan bersama Anda, jawab Zhang Chen Yuan. Pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka saat ini, dan Liu Jingjing serta Tang Tingjun masuk. Hanya ruangan ini yang saya suka, kata Liu Jingjing. Oke, ini dia, kata Tang Tingjun kepada manajer yang mengikutinya. Ketika Gao Yunpeng melihat seseorang datang ke kamar pribadi, wajahnya menjadi gelap, apakah kamu tidak melihat seseorang di kamar pribadi ini? Aku tahu ada seseorang. Mata Tang Tingjun menyapu wajah Zhang Sueyao dan kemudian mendarat di wajah Gao Yunpeng, wajah, aku hanya menyukai yang ini, aku menginginkannya, Tang Tingjun dan Liu Jingjing jelas-jelas sengaja mencari masalah. Zhang Sueyao baru saja memukul Liu Jingjing di gerbang gedung Yusan, dan kemudian mengabaikan Tang Tingjun. Ketika Liu Jingjing dan Tang Tingjun melihat Zhang Sueyao datang ke kamar pribadi ini, mereka sengaja ingin pindah kamar. Gao Yunpeng tertawa marah mendengar kata-kata Tang Tingjun, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ganti saja kamar pribadi yang lain sesuka hati. Biar ku beritahu, aku sudah memesan kamar pribadi ini dan tidak ada orang lain yang bisa datang. Begitu Gao Yunpeng selesai mengatakan ini, dia mengikuti Tang Tingjun. Manager di sebelahnya sudah berjalan ke arah Gao Yunpeng, Tuan, maaf, kamar pribadi ini hanya untuk anggota VIP. Saya dapat mengubah Anda ke kamar pribadi lain. Tolong ikuti aku. Aku punya kartu VIP. Kata Gao Yunpeng. Dia mengeluarkan kartu VIP-nya. Kartumu adalah kartu anggota biasa. Kata sang manajer. Bagaimana dengan yang ini? Chen Yang mengeluarkan kartu berlapis emas sambil berbicara. Ketika manajer melihat kartu berlapis emas di tangan Chen Yang, dia langsung terkejut, dan dengan cepat mengambil kartu berlapis emas dari tangan Chen Yang. Setelah konfirmasi, manajer memegang kartu emas itu dengan hormat dan menyerahkannya kepada Chen Yang, Tuan Chen Yang, maaf mengganggu Anda. Saya akan berada di luar kapan saja untuk mendengarkan perintah Anda. Kartu naga emas. Ketika Gao Yunpeng melihat kartu emas di tangan Chen Yang, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Konon hanya ada lima kartu naga berlapis emas, dan pemegangnya semuanya adalah bos domestik ternama. Ketika Chen Yang mendengar Gao Yunpeng memanggil nama, kartu naga emas, dia tersenyum dan berkata, kartu ini juga memiliki nama yang cukup bagus. Tapi, bisakah saya mendapatkan diskon untuk kartu ini di sini? Diskon. Gao Yunpeng mendengar Chen Yang menanyakan pertanyaan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu benar-benar bajingan yang belum pernah melihat dunia. Kartu naga emas ini adalah simbol status. Saat ini, lima pemegangnya dari kartu naga emas semuanya adalah selebritas terkenal di negeri ini. Bung, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kartu naga emas ini. Tidak mungkin palsu, kan? Gao Yunpeng cemburu karena Chen Yang sebenarnya memiliki kartu naga emas yang dia impikan, jadi dia sengaja mengatakan ini di depan umum. Tang Tingjun dan Liu Jingjing berdiri di dekatnya ketika Chen Yang mengeluarkan kartu naga emas, Tang Tingjun juga terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Yang, seorang pria berpenampilan buruk, benar-benar dapat mengeluarkan kartu naga emas. Ketika Gao Yunpeng menyebutkan bahwa kartu naga emas itu palsu, Tang Tingjun sepertinya tiba-tiba bereaksi dan menahan di antara lima orang di, kartu naga emas tidak ada pemuda seperti itu. Kartu naga emas ini pasti palsu. Tang Tingjun berkata kepada manajer, jangan tertipu olehnya. Hanya ada lima kartu naga emas, dan kelima orang itu semuanya domestik orang besar. Mengapa dia memilikinya? Kartu naga emas yang dipegang oleh Tuan Chen yang adalah asli. Manajer menjawab, setiap kartu naga emas memiliki informasi rincin. Kartu naga emas ini adalah yang ke-6 dan milik kami. Bos secara pribadi memberikannya kepada Tuan Chen Yang. Chen yang memandang Tang Tingjun, apakah Anda masih ingin berganti kamar pribadi dengan kami sekarang? Tang Tingjun tidak dapat mengetahui detail Chen Yang, jadi dia berhenti membuat masalah dan meninggalkan kamar pribadi bersama Liu Jingjing. Titik. Saudara Jun, kartunya pasti palsu. Saya belum tahu keadaan keluarganya. Dia sangat miskin, ada suara denting dan tidak ada latar belakang. Liu Jingjing berkata, jika tidak, dia bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah, jadi dia hanya bisa mengantarkan makanan. Tang Tingjun melirik Liu Jingjing, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan manajer? Kartu naga berlapis emas itu tidak bisa dipalsukan, kau lah yang membuatku malu, sungguh sial. Tang Tingjun marah pada Chen Yang, dan melampiaskan seluruh otaknya pada Liu Jingjing, memarahi Liu Jingjing sedemikian rupa sehingga dia tidak berani berbicara. Makanan sudah disajikan. Zhang Chen Yuan berinisiatif menuangkan segelas anggur untuk Chen Yang. Kami bertemu untuk pertama kalinya, ayo, bersulang. Zhang Chen Yuan mengangkat gelasnya, Chen Yang tidak berbicara, Zhang Sueyao sudah berkata, Paman, dia datang dengan sepeda motor, dan dia harus mengantarku pulang nanti, jangan biarkan dia minum. Gao Yunpeng mendengar kata-kata Zhang Sueyao, dan segera berkata, Sueyao, bagaimana kamu bisa membiarkan dia membawamu kembali, aku akan mengantarmu. Saya ingin mengendarai sepeda motor. Kata-kata Zhang Sueyao mudah disalahpahami, Zhang Chen Yuan tersenyum dan berkata, Saya mengerti, Sueyao ingin berkencan dengan Chen Yang sendirian, jadi Chen Yang akan mengganti batangan dengan air. Zhang Chen Yuan menuangkan segelas air lagi untuk Chen Yang dan menaruhnya di depan Chen Yang. Kali ini, Chen Yang pasti tidak bisa menghindarinya. Chen Yang mengambil segelas air, saya akan mengganti anggur dengan air. Begitu Chen Yang selesai berbicara, ponselnya berdering sebuah pesan. Sun Yiran mengirim pesan ke Chen Yang. Chen Yang melihat pesan itu, lalu mengangkat kepalanya lagi, dan matanya bertemu dengan mata Zhang Chen Yuan. Tangan Zhang Chen Yuan sambil memegang gelas anggur di dalamnya, dia berkata sambil tersenyum, Sudahkah kamu membaca beritanya? Ayolah, saya belum selesai. Mari kita minum. Chen Yang meletakkan ponselnya dan mengangkat gelas airnya, ini, Cers. Chen Yang dan Zhang Chen Yuan menyentuh cangkir itu bersama-sama, meminum air di dalam cangkir itu dalam satu tegukan, lalu meletakkan cangkirnya, aku mau ke kamar mandi. Aku ikut. Zhang Chen Yuan juga berdiri dan berjalan keluar bersama Chen Yang. Hanya Gao Yunpeng dan Zhang Sueyao yang tersisa di kamar pribadi ini. Gao Yunpeng pindah ke sisi Zhang Sueyao, Sueyao, kamu milikku. Kakak mertua, aku tidak ingin kamu tertipu. Apa hubunganmu dengan Chen Yang? Dia adalah murid juniorku. Zhang Sueyao berkata, Apakah sesederhana itu? Aku menyukainya. Jawab Zhang Sueyao langsung. Ketika Gao Yunpeng mendengar perkataan Zhang Sueyao, dia tiba-tiba meminum segelas wine yang baru saja dituangkan Zhang Chen Yuan untuk Chen Yang. Bang, Gao Yunpeng meletakkan gelas wine di atas meja dengan keras. Memanfaatkan kekuatan dari anggurnya, Gao Yunpeng berkata, Sueyao, aku tahu kamu selalu mencintaiku. Sebenarnya, aku juga mencintaimu. Ayo menikah. Gao Yunpeng mengulurkan tangannya untuk memeluk Zhang Sueyao, tetapi Zhang Sueyao mengulurkan tangannya dan mendorong Gao Yunpeng ke samping. Kakak ipar, apakah kamu terlalu banyak minum? Kapan aku mencintaimu? Zhang Sueyao jelas marah dengan perkataan Gao Yunpeng. Dia berdiri, wajahnya yang cantik tertutup lapisan es. Gao Yunpeng menunjuk ke gelang Zhang Sueyao, aku memberimu gelang itu, kamu memakainya sepanjang waktu, apakah ini tidak cukup? Maksudmu gelang ini? Zhang Sueyao melepas gelang itu dan melemparkannya langsung ke Gao Yunpeng, aku memakainya bukan karena aku mencintaimu, tapi karena itu diberikan kepadaku oleh kakak iparku yang paling aku hormati. Kuharap aku bisa menemukan seseorang yang setia pada hubunganku seperti pria kakak iparku. Tapi penampilanmu sekarang membuatku muak, ternyata kesetiaanmu pada hubunganmu itu palsu. Gelang ini akan ku kembalikan padamu. Bang, gelang itu jatuh di depan Gao Yunpeng. Gao Yunpeng tidak menyangka bahwa dia akan membuat marah Zhang Sueyao sepenuhnya, jadi dia segera berdiri dan menjelaskan, Sueyao, dengarkan aku, aku. Begitu Gao Yunpeng selesai berbicara, dia tiba-tiba menutupi jantungnya dengan tangan kanannya, aku. Kenapa jantungku berdebar begitu kencang? Sueyao, selamatkan tolong aku. Sebelum Gao Yunpeng selesai berbicara, dia tiba-tiba terjatuh ke atas meja, haf, berhentilah berpura-pura. Zhang Sueyao mengira Gao Yunpeng berpura-pura, tapi Gao Yunpeng tidak bereaksi sama sekali. Zhang Sueyao menyadari ada yang tidak beres dan bergegas ke Gao Yunpeng. Dia hanya menoleh, tapi dia melihat darah hitam mengalir dari sudut. Mulut Gao Yunpeng. Gao Yunpeng diracun. Boom. Pada saat ini, Zhang Sueyao tiba-tiba mendengar suara sesuatu jatuh ke tanah di luar. Dia bergegas ke jendela dan melihat lantai bawah gedung Yusan. Chen yang mendarat di kakinya dan melarikan diri. Segera setelah itu, terdengar suara pendaratan lagi. Suara itu. Zhang Chenyuang juga melompat turun dari menara Yusan, mendarat tepat di tempat Chen yang baru saja melompat, mengikuti di belakang Chen Yang, dan mengejarnya. Zhang Sueyao benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Chen Yang dan pamannya melompat turun dari gedung. Tiba-tiba, suara mobil polisi datang dari jauh. Beberapa mobil polisi berhenti di pintu masuk gedung Yusan. Segera setelah itu pintu mobil terbuka, Sun Yiran keluar dari mobil, dia memegang pistol dan bergegas masuk ke Yusan Loh. Segelas anggur yang diminum Gao Yunpeng dituangkan oleh Zhang Chenyuang ke Chen Yang. Tapi Chen Yang tidak meminumnya, jika Chen Yang meminumnya, orang yang diracuni sekarang adalah Chen Yang. Sun Yiran bergegas ke kamar pribadi bersama polisi, dan melihat Zhang Sueyao melakukan panggilan darurat. Gao Yunpeng diracuni dan harus segera dikirim ke rumah sakit untuk bilas lambung. Di mana Zhang Chenyuang? Sun Yiran bertanya. Dia tidak ada di sini. Zhang Sueyao bertanya, Mengapa kamu mencari pamanku? Dia dicurigai melakukan dua pembunuhan. Sun Yiran berkata, Dalang dibalik kasus pembunuhan yang kamu tangani hari ini adalah Zhang Chenyuang. Chen Yang adalah penerima informasi. Setelah menerima peringatan dari Sun Yiran, dia membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi, hanya untuk menjauh dari Zhang Chenyuang. Zhang Sueyao tiba-tiba teringat Zhang Chenyuang mengejar Chen Yang, dan terkejut, Chen Yang dalam bahaya, paman saya baru saja mengejar Chen Yang. Kejar. Sun Yiran berteriak dan bergegas keluar bersama polisi. Chen Yang berlari di depan, dan Zhang Chenyuang mengejar di belakang. Chen Yang tahu ada yang tidak beres ketika dia menerima pesan dari Sun Yiran. Zhang Chenyuang sasarannya adalah ramuan dalam dari Harimau Putih berusia 100 tahun. Untuk mendapatkan ramuan dalam, dia tidak ragu mengirim orang untuk memusnahkan keluarga. Zhang Chenyuang lah yang meracuni tersangka di rumah sakit, dan orang yang memberi Tang Yujin racun juga Zhang Chenyuang. Chen Yang benar-benar beruntung. Dia sangat marah sehingga dia ingin menjauh dari Zhang Chenyuang dengan langkah kuat. Tapi Zhang Chenyuang terus mengejarnya dan berlari sekitar 50 atau 60 meter. Tidak hanya dia tidak bisa menyingkirkan Zhang Chenyuang, tetapi Zhang Chenyuang hendak menyusul Chen Yang. Pada saat ini, Chen Yang akhirnya memutuskan bahwa Zhang Chenyuang adalah seorang kultifator, dan lebih kuat dari Chen Yang. Sebuah tembok setinggi sekitar 3 meter muncul di depannya. Chen Yang mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan tubuhnya terangkat ke udara dan melintasi dinding. Boom! Chen Yang mendarat dengan kedua kakinya. Pada saat ini, Zhang Chenyuang juga mengejarnya, mendarat hampir bersamaan dengan Chen Yang. Chen Yang, kamu lari kemana? Zhang Chenyuang berdiri tepat di depan Chen Yang. Zhang Chenyuang tidak lagi menyembunyikan auranya, Chen Yang mengerutkan kening, aura inilah yang dia dan Chen Wanwan rasakan ketika mereka meninggalkan restoran hari itu. Chen Yang tidak melihat siapapun pada saat itu, dan mengira itu adalah ilusinya, sekarang dia memikirkannya, Zhang Chenyuang telah memperhatikannya. Chen Yang tidak bisa melarikan diri, dan berkata sambil tersenyum, saya ingin mencari tempat untuk pergi ke kamar mandi. Kebetulan, saya juga ingin mencari tempat untuk pergi ke kamar mandi. Zhang Chenyuang tersenyum, kami berdua memikirkannya. Bersama-sama, menurutku tempat ini bagus, tidak ada siapa-siapa, sangat cocok untuk kenyamanan. Tidak, tempat ini tidak cocok untukku, lebih baik aku kembali ke toilet di lantai atas di Yusan, Paman Zhang, kamu buang air kecil sendiri saja, aku pergi dulu. Kata Chen Yang. Apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi? Zhang Chenyuang tidak ingin melanjutkan akting dengan Chen Yang, jadi dia berkata langsung, Chen Yang, kamu harus mengembalikan hutangmu padaku. Apa hutangku? Apa? Pil bagian dalam hari mau putih berusia 100 tahun. Zhang Chenyuang mengertakan gigi dan berkata, untuk mendapatkan pil bagian dalam hari mau putih berusia 100 tahun, saya bekerja keras dan akhirnya menemukan orang itu, tetapi saya tidak melakukannya, berharap orang yang saya kirimkan adalah seorang idiot, yang membunuh seluruh keluarga. Membunuh, tetapi tidak menemukan alkimia batin itu. Saya telah berada di tingkat dasar selama bertahun-tahun, dan alkimia batin itu dapat membantu saya menerobos dan memasuki tingkat dasar. Tapi kamu mengerti, kamu benar-benar beruntung. Aku keberuntunganku baru saja meningkat akhir-akhir ini. Chen Yang tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Zhang Chenyuang, Paman Zhang, saya sudah memberikan alkimia batin itu kepada anjing, dan itu benar-benar hilang. Beri makan anjing. Kepada siapa kamu berbohong? Baiklah. Zhang Chenyuang menatap langsung ke arah Chen Yang, saya tahu Anda memakan pil bagian dalam harimau putih itu. Melihat bahwa Chen Yang tidak bisa bersembunyi itu, dia hanya mengakui, Baiklah, saya akui bahwa pil bagian dalam harimau putih berusia 100 tahun itu memang sudah aku makan, sebagai kompensasinya, saya dapat membuka 64 pembuluh darah di seluruh tubuh Anda, sehingga tubuh Anda dapat memilikinya satu-satunya meridian dewa surgawi dari peringkat mendalam. Bahkan jika Anda tidak mengandalkan alkimia batin harimau putih berusia 100 tahun, Anda masih bisa masuk ke dalam yang mendalam pangkat, dan di masa depan, Anda akan melangkah lebih jauh dan memasuki pangkat bumi yang mendalam. Bukan tidak mungkin. Ya Tuhan denyut nadi. Ketika Zhang Chenyuang mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba mencibir dan berkata, Chen Yang, apakah menurutmu aku bodoh? Fena ilahi hanyalah sebuah legenda. Dalam dunia kultivasi, tidak pernah ada fena ilahi. 64 meridian terbuka penuh bagaimana meridian seperti itu bisa ada. Belum lagi fena dewa surgawi, bahkan fena roh bumi dari 32 gerbang meridian belum muncul. Ahem, itu benar-benar katak di dalam sumur. Chen Yang menggelengkan kepalanya, hanya karena kamu belum pernah melihatnya sebelumnya bukan berarti kamu tidak memilikinya. Saya kenal seseorang dengan pembuluh darah spiritual bumi. Chen Yang, tolong berhenti bicara omong kosong di depanku. Zhang Chenyuang menyela Chen Yang, karena kamu telah mengambil alkimia batin harimau putih berusia 100 tahun, maka aku akan membawamu kembali untuk menyempurnakan obatnya, dan itu juga akan membantuku menerobos dan menjadi orang yang kuat di masa yang baru lahir. Chen Yang kaget. Zhang Chenyuang adalah orang gila dan ingin menggunakan Chen Yang untuk membuat obat. Zhang Chenyuang, ada yang ingin kita bicarakan, kamu. Sebelum Chen Yang selesai berbicara, Zhang Chenyuang sudah menggerakkan tangannya. Dia secepat kilat, dan dia sudah tiba di depan Chen Yang, dan mengepalkan tangan kanannya dengan keras ke arah Chen Yang. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada bawa Chen Yang. Dalam pertarungan sebenarnya, selain menerima pukulan Dewa Naga, Chen Yang hampir tidak pernah bertemu dengan seorang pejuang dengan energi sejati, yang tidak dapat dibandingkan dengan Zhang Chenyuang. Ditekan oleh Zhang Chenyuang. Chen Yang hanya bisa menangkis. Seseorang tidak memperhatikan, dan terkena pukulan Zhang Chenyuang. Chen Yang merasakan darah di dadanya melonjak, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. Zhang Chenyuang melihat kesempatan itu, dan mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, menghadap Chen Yang. Dahi Chen Yang ditampar. Chen Yang baru saja berdiri teguh, mengepalkan tangan kanannya, dan hendak melawan, tetapi dia tidak menyangka telapak tangan Zhang Chenyuang telah menamparkan. Chen Yang tidak bisa mengelak tepat waktu, dan keningnya ditampar oleh telapak tangan Zhang Chenyuang. Chen Yang hanya merasakan kepalanya terbentur benda berat, matanya menjadi hitam, dan dia hampir jatuh ke tanah. Sekarang antara hidup dan mati, dan Chen Yang tahu bahwa begitu dia pingsan, dia akan mati di sini. Dengan ujung lidah Chen Yang menempel di giginya, semua ki di tubuhnya diarahkan ke atas kepalanya, dan dia dengan paksa menahan pukulan Zhang Chenyuang. Sudut mulut Zhang Chenyuang menunjukkan seringai sukses, Chen Yang, kamu telah tertipu. Serangan Zhang Chenyuang tidak benar-benar ingin membunuh Chen Yang, tetapi ingin Chen Yang menggunakan energi sejati seluruh tubuhnya ke atas dari kepalanya. Titik akupuntur Baihui, di sana adalah pintu gas, dan Zhang Chenyuang ingin menyedot energi sejati seluruh tubuh Chen Yang melalui pintu gas. Benar saja, Chen Yang tertipu, dan mengirimkan semua zenki di tubuhnya ke atas kepalanya. Zhang Chenyuang menekan, titik akupuntur Baihui, Chen Yang dengan telapak tangannya, dan menggunakan kung fu untuk menyedot energi sejati Chen Yang. Chen Yang merasa energi aslinya disedot oleh Zhang Chenyuang, jadi dia tahu dia telah dibodohi. Dia ingin menyingkirkan telapak tangan Zhang Chenyuang, tetapi dia tidak menyangka dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya saat ini. Sudah terlambat bagimu. Zhang Chenyuang berkata dengan bangga, sekarang kamu hanya bisa menungguku menguras energi sejati tubuhmu, dan akhirnya mati. Bahkan jika Chen Yang tidak mau, dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya saat itu juga, saat ini, jadi dia hanya bisa melihat diriku disedot oleh Zhang Chenyuang. Tiba-tiba, bola roh yang dikenakan Chen Yang tiba-tiba bersinar. Aliran aura mengalir ke tubuh Chen Yang dari manik roh. Tanda seru, aura itu diubah menjadi ki sejati lagi. Saat Zenki Chen Yang diserap oleh Zhang Chenyuang, semakin banyak aura mengalir ke tubuh Chen Yang dari gerbang denyutna di Lingshan Orb Yang. Ah! Tiba-tiba, dengan Chen Yang mengaum. Seperti tetesan Zenki, ia menembus empat pembuluh darah Chen Yang dan berubah menjadi aliran Zenki yang besar seperti sungai. Dalam sekejap, Chen Yang menerobos dan melangkah ke panggung masuk tangga misterius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!